Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini aku mau bikin Yan Hagel Cookies Yaitu salah satu varian kue kering yang enak banget, wangi dan renyah banget Buat kalian yang mau tau gimana cara pembuatannya dan bahannya apa aja Tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe dan komen Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut ini adalah bahan yang dipakai Kalian bisa screenshot atau bisa lihat di kolom deskripsi Langkah pertama, siapkan wadah Lalu masukkan 80 gram butter Kemudian 60 gram gula halus Ini saya pakai gula pasir yang di blender 1 kuning telur Dan ini dikocok sampai teksturnya menjadi lembut kurang lebih selama 1 menit Kalau sudah tercampur rata dan lembut Masukkan 125 gram tepung terigu Ini saya pakai yang protein rendah Dan sebelumnya ini sudah saya ayak terlebih dahulu 1 per 4 sendok teh baking powder Kemudian 1 per 4 sendok teh garam Masukkan 1 per 4 sendok teh kayu manis bubuk Dan 2 sendok makan gula palem Kocok sampai bahan tercampur rata Dan ini saya lanjut aduk menggunakan spatula Supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata Kalau sudah seperti ini Sudah tercampur rata Masukkan adonan ke dalam loyang Yang sudah dialasi dengan kertas roti Dan dioles margarin Ini saya pakai loyang ukuran 22 x 22 cm Ratakan atau padatkan seperti ini Setelah selesai Ini adonannya sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit Panggang kue dengan suhu 160 derajat Menggunakan api atas dan api bawah Selama 10 menit Setelah 10 menit Keluarkan adonan dari oven Dan ini mau kita oles dan beri topping Oles permukaan kue dengan 1 butir kuning telur Yang sudah dicampur dengan 1 sendok makan susu cair Beri taburan gula pasir Lalu kacang kenari Yang sudah dicincang Kalau tidak ada Bisa pakai seles almon Atau pakai yang lain Disesuaikan selera saja Dan taburi lagi dengan gula pasir Kalau sudah Lanjut oven lagi selama 30 menit Setelah 30 menit Ini kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan dari oven Hmm Wanginya sudah kerasa banget Selagi masih panas Potong kue sesuai selera Karena kalau sudah dingin Ini kuenya akan mengeras Tunggu dingin Baru keluarkan dari cetakan Atau loyang Nah ini Kukisnya sudah jadi Ini tuh wangi banget Renyah Pokoknya enak Gampang kan cara bikinnya Buat kalian Bisa coba resep ini ya Untuk kalian yang udah nonton Makasih ya Selamat mencoba Dan semoga video aku Bisa bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya